Intro Dari pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya Yaitu masih dalam bab pertama tentang teks laporan hasil observasi Kemarin kita sudah mempelajari subab A dan B Nah untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kaitannya dengan subab C Yaitu tentang Langsung saja buka alaman 39 dulu Tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi Nah ada karakteristik khusus kaitannya dengan Apa saja bahasa yang dipakai dalam laporan hasil observasi Untuk jenis teks ini semi resmi ya Karena apa ini kaitannya dengan Apa ya istilahnya itu laporan observasi Jadi bahasanya itu harus benar-benar baku dan sesuai dengan EJD Oke tujuan kita mempelajari pada materi kaitannya dengan menganalisis kebahasaan Yang pertama nanti kita itu mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi Dan yang kedua mampu membenahi kesalahan berbahasa dalam teks hasil observasi Oke langsung saja ya Yang pertama yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi Ini untuk kebahasaan yang pertama Kaitannya dengan kata serta frase verba dan nomina Nah dalam kebahasaannya teks LHO Atau saya singkat LHO ya Itu memiliki nomina dan verba yang khusus Yang khusus bagaimana Ya kata-katanya itu Dominan digunakan dalam sebuah teks LHO ya Dan kata nomina Verba adalah kata kerja dan Nomina adalah kata benda Dua jenis kata ini Verba dan nomina ini Dominan dipakai dalam teks LHO Atau sering ya Kemudian Ini ada definisi ya Dari Bukal istilah morfem bebas Kemudian ada Frasa Untuk morfem bebas Yaitu satuan bahasa terkecil Dapat dimiliki arti atau tidak Yang bersifat Bebas Contohnya apa morfem bebas Contohnya ada kata Yang Nah kata yang itu kan Sebuah kata yang memiliki arti atau tidak Tidak memiliki Tapi dia itu Masuk dalam satuan terkecil Kata ya Itu namanya morfem bebas Kemudian frasa Frasa itu gabungan beberapa ungsur Namun tidak melebihi batas fungsi Frasa contohnya itu Apa ya Sapu tangan Nah itu masuk kelompok ya Kelompok kata Yang non prediktatif Atau tidak menduduki subjek dan predikat Langsung saja ya Kita analisis Yang pertama ada disini nomina Atau kata benda Nah kata benda Ini Nominanya adalah kata wayang Frasanya Atau definisi Itu Definisi dari kata wayang Yaitu seni pertunjukan yang Telah ditetapkan Sebagai warisan budaya asli Indonesia Dia tidak Menduduki subjek dan predikat Ya Frasa ini Jadi tidak ada Subjek maupun Predikat Dia hanya objek Ya Mendefinisikan sebuah objek UNESCO Lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB Atau bisa ini Nah ada kata-kata ini Para wali songo Kemudian Ada kata lagi Penyebar agama Islam di Jawa Nah dia tidak menduduki subjek maupun Predikat Ada kata wayang kulit Ini gabungan katanya Ada terdiri dari Nomina wayang dan kulit Kalau digabung Dia memiliki Definisi atau makna yang baru Kalau dia dipisah Dia memiliki makna yang sesungguhnya Makna masing-masing Ini banyak ya Contohnya Silahkan diperhatikan Kemudian yang kedua Ada verba Atau kata kerja Kemudian ini Kata adalah Ada kata menetapkan Ada kata dibuat Nah frasanya mana Sudah membagi Ini bukan arti dari ini loh ya Ini sendiri Jadi frasa itu ada Kata verbanya yaitu Sudah membagi Nah ini Masuk Keterangan kata kerja Tapi bentuk frasa Atau gabungan kata Ada kata satu Dan Kata yang kedua Ini yang dinamakan Frasa Oke Untuk verba Dan nomina Ada yang ditanyakan Sudah cukup ya Nanti kalau ada yang tanyakan Silahkan bertanya Lewat kolom komentar Simpulannya Berdasarkan analisis kata Dan frasa Dapat dinyatakan Bahwa Pada paragraf pertama Di atas Banyak Digunakan Frasa nomina Sementara Frasa verba Pada kali Paragraf pertama Teks di atas Hanya ada satu Frasa verbanya Ini ada satu ya Kalau di Nomina Frasa nominanya Ada banyak ya Satu Dua Tiga Empat Sampai ini Sampai disini Berarti banyak Lebih banyak Frasa nomina Daripada Frasa verba Itu simpulan Itu simpulan dari Paragraf pertama Nanti paragraf kedua Beda lagi ya Oke Selanjutnya Yang kedua Yaitu Adanya Afiksasi Afiksasi itu Perimbuhan Dalam berbahasa Dalam berbahasa Kata yang digunakan Dapat berupa Kata dasar Atau kata bentukan Kata bentukan Ini Yang dimaksud Adalah Kata imbuhan Kata dasar Adalah kata yang Belum mendapatkan Imbuhan Yang berdiri sendiri Pemanjemukan Atau Pengulangan Contohnya Bertanggung jawab Itu bukan Kata dasar Kata dasarnya apa Tanggung jawab Ya Kata dasarnya Tanggung jawab Meskipun Dia ini Terdiri dari Gabungan kata Tapi dia ini Masuk dalam Kata dasar Bukan kata Imbuhan Kalau kata Berimbuhannya Namanya Bertanggung jawab Nah ada kata Ber Ini masuk Afiksasi Di awal Contohnya Reduplikasi Nah pengulangan Pengulangan Contohnya Saja kata Jalan-jalan Itu kata Reduplikasi Atau Kata-kata Pemanjemukan Ya Jadi Kata dasar Itu kata Yang tidak ada Tambahan Imbuhan Pemanjemukan Atau Pengulangan kata Sedangkan Kata bentukan Adalah kata Yang mendapatkan Imbuhan Pengulangan Dan Pemanjemukan Kebalikannya Kata bentukan Itu ada Afiksasi Ada reduplikasi Dan ada Pemanjemukan Contoh saja Ini Kata yang mendapat Proses pengimbuhan Dapat Berubah Jenis Maksudnya Berubah jenis Bagaimana Dari kata Verba Menjadi Kata Nomina Selanjutnya Silakan Ini Dibaca Dipahami Ini Penjelasan Dari Bagaimana Bisa Terjadi Perubahan Jenis Dari Verba Ke Nomina Dan Nomina Ke Verba Ini Lanjut Ini Contohnya Contoh Dari Afiksasi Contoh Dari Afiksasi Disini Ada Kata Disebut Kata Disebut Ini Jenisnya Adalah Verba Kemudian Ada Imbuhannya Di Dan Kata Dasarnya Sebut Menakutkan Menakutkan Jenis Katanya Adalah Verba Kemudian Imbuhannya Mekan Ini Ya Saya Bukasih Merah Imbuhannya Mendankan Ini Kemudian Kata Dasarnya Takut Nah Silahkan Dibaca Sendiri Dipahami Kemudian Yang kedua Kita Analisis Terjadi Imbuhan Apakah Kata Berimbuan Ini Contoh Kata Yang kedua Ini Menguasai Dia Masuk Dalam Jenis Verba Kemudian Imbuhannya Me I Nah Imbuhannya Ini Me Kemudian I Ini Masuk Dalam Istilah Alomof Dimana Imbuhan Yang Mengalami Peluasan Yaitu Ada Men Meng Menye Menge Dan Me Asli Me Sendiri Kemudian Kata Dasarnya Adalah Kuasa Coba Yang Lainnya Silahkan Di Isi Sendiri Untuk Melatih Pemahaman Kalian Selanjutnya Ini Ada Penunjukan Contoh Lagi Ini Ada Kata Ubah Nah Kata Ubah Ini Jenisnya Apa Ubah Kata Kerja Atau Verba Kemudian Verbanya Mengubah Nah Mengubah Kemudian Nominanya Perubahan Nah Seperti itu Jadi Kita Mengubah Dari Kata Ubah Verba Dan Nomina Seperti itu Kemudian Cantik Cantik Ini Jenis Apa Jenis Kata Apa Cantik Ini Nah Silahkan Ditulis Disini Kemudian Verbanya Cantik Jika Diberikan Imbuhan Apa Nominanya Diberi Imbuhan Apa Supaya Kata Cantik Ini Masuk Dalam Nomina Dan Seterusnya Silahkan Dianalisis Sendiri Kemudian Yang Ketiga Yaitu Nah Kaitannya Dengan Kalimat Definisi Dan Kalimat Deskripsi Nah Dalam Laporan Hasil Observasi Itu Menggunakan Kalimat Definisi Dan Kalimat Deskripsi Karena Apa Dia Tuju Aranya Dalam Mengobservasi Mencari Bukti Bukti Dan Lain Sebagainya Jadi Dibutuhkan Definisi Dan Deskripsi Untuk Memperjelas Laporannya Nah Ini Ada Pada Laporan Observasi Tentang Wayang Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Contoh Kalimat Definisi Untuk Kalimat Definisi Ciri Khusususnya Yaitu Dia Memberikan Sebuah Pengertian Atau Istilahnya Itu Terdapat Kopula Kopula Itu Ya Contohnya Adalah Yaitu Iyalah Merupakan Itu Masuk Istilah Kopula Yaitu Yang bersifat Mendefinisikan Sesuatu Selanjutnya Ada Kalimat Deskripsi Kalimat Deskripsi Disini Yaitu Kalimat Yang Menjabarkan Ya Atau Menggambarkan Suatu Hal Secara Detail Dan Rinci Nah Ini Misalkan Menggambarkan Tentang Wayang Yaitu Terbuat Dari Kulit Kerbau Kemudian Diberi Warna Kemudian Diberi Tangkai Kemudian Diolah Sedemikian Rupa Yang Terdiri Dari Tuding Gabit Nah Ini Dia Mendeskripsikan Kaitannya Dengan Wayang Wayang Apa Kalau Terbuat Dari Kulit Berarti Wayang Kulit Nah Ini Salah Satu Kalimat Mendeskripsikan Objek Tentang Wayang Kulit Atau Mendeskripsikan Tentang Tekniknya Contohnya Ini Dari Wayang Topeng Dia Tidak Mendeskripsikan Objek Wayang Topeng Tapi Dia Mendeskripsikan Cara Mainnya Nah Cara Mainnya Menggunakan Topeng Ini Masuk Kalimat Deskripsi Oke Lainnya Silahkan Dipelajari Silahkan Dicari Kalimat Definisinya Apa Kalimat Deskripsinya Apa Kemudian Yang Keempat Ada Kalimat Simpleks Dan Kompleks Kalau Kalimat Simpleks Terdiri Dalam Satu Kalimat Ada Satu Verba Atau Kata Kerja Ada Satu Verba Kalau Kompleks Itu Dalam Satu Kalimat Ada Dua Verba Ini Perbedaan Khusus Nah Ada Dua Verba Kalau Simpleks Satu Verba Langsung Saja Contohnya Ada Beragam Jenis Topeng Di Museum Ini Nah Polanya Bermacam Macam Polanya Pola Kalimat Ada Lengkap Ada SPO K Kemudian Ada Hanya SP Kemudian Ada SPO Subject Predicate Object Saja Nah Jenisnya Kalau Ini Predicate Subject Keterangan Juga Bisa Dibalik Nah Ini Predicate Disini Atau Verbanya Ini Ada Satu Yang B Juga Ada Satu Yang C Masuk Kalimat Lengkap Juga Ada Satu Ini Masuk Kalimat Simplek Dimana Predikatnya Atau Kata Kerja Atau Verbanya Itu Hanya Satu Dalam Satu Kalimat Oke Kalau Kalimat Kompleks Atau Istilahnya Kalimat Majemuh Itu Terdiri Dari Dua Kalimat Yang Digabung Menjadi Satu Nah Silahkan Dibaca Ini Langsung Saja Contoh Nya Nah Ini Ada Dua Kalimat Ada Konjungsi Koordinatif Ya Menggabungkan Ini Adalah Kalimat Satu Ini Adalah Kalimat Dua Asalnya Asal Kalimat Ini Dalam Budaya Modern Wayang Berfungsi Menghibur Kalimat Kedua Dalam Budaya Modern Wayang Berfungsi Mendidik Kemudian Dijadikan Satu Seperti Ini Menjadi Ada Tambahannya Konjungsi Koordinatif Yaitu Menggabungkan Dua Kalimat Yang Memiliki Susunan Yang Sama Maknanya Sama Yaitu Menyatakan Fungsi Disini Maknanya Jadi Dikabung Menghibur Dan Mendidik Tidak Dijadikan Satu Sini Dalam Budaya Modern Wayang Berfungsi Menghibur Dan Wayang Berfungsi Mendidik Itu Terlalu Panjang Makanya Kata Yang Sama Itu Dihapus Dan Tinggal Mendidik Ini Disini Ada Paham Ya Dua Gabungan Kalimat Kemudian Disini Yang B Nah Ini Gabungannya Ini Ini Adalah Kalimat Satu Ini Adalah Kalimat Dua Kemudian Dia Ada Kalimat Satu Ada Predikat Kemudian Kalimat Dua Ada Predikatnya Nah Ini Yang Menunjukkan Kalimat Kompleks Atau Majemuk Kemudian Ini Ada Kalimat Kompleks Jenisnya Lagi Ada Kalimat Kompleks Bertingkat Nah Untuk Kalimat Majemuk Bertingkat Atau Kompleks Bertingkat Ini Coba Perhatikan Ya Predikatnya Tetap Ada Dua Ya Karena Masuk Dalam Kalimat Majemuk Kemudian Di Sini Kalau Bertingkat Berarti Maknanya Antara Kalimat Satu Dengan Kalimat Kedua Itu Saling Keterkaitan Entah Itu Menjadi Sebab Akibat Atau Hubungan Berkelanjutan Lainnya Jadi Kita Perhatikan Ini Ada Klausa Atas Itu Kalimat Pertama Dan Klausa Bawa Itu Kalimat Kedua Antara Kalimat Satu Dengan Kalimat Dua Itu Ada Ini Kata Hubung Ada Kata Hubung Kemudian Disini Ada Satu Ini Yang Kedua Ini Juga Predikatnya Ada Dua Kemudian Antara Kalimat Satu Dengan Kalimat Kedua Ada Penghubung Jadi Penghubung Itu Bisa Juga Lebih Dari Satu Karena Ini Menghubungkan Dari Kalimat Yang Sebelumnya Seperti Itu Oke Silahkan Dipelajari Ini Kalau Tidak Paham Silahkan Ditanyakan Lewat Kolom Komentar Selanjutnya Disini Ada Sebuah Teks Yaitu Taman Nasional Baluran Silahkan Dibaca Secara Keseluruhan Diamati Kalau Bisa Diberi Garis Bawah Yang Menunjukkan Kata Kata Sesuai Dengan Kebahasaannya Itu Nah Sekarang Kita Kegiatan Yang Kedua Yaitu Membenahi Kesalahan Bahasa Teks Laporan Apa Saja Yang Perlu Dibenahi Dalam Ini Yang Perlu Diawasi Yaitu Kaitannya Dengan Huruf Kapital Dan Awalan Di Kesebagai Kata Depan Nah Contoh Saja Disini Yang Diberi Garis Bawah Ada Suku Badui Dalam Dikenal Sangat Taat Nah Ini Kaitannya Dengan Kapital Kalau Menunjukkan Sebuah Desa Suku Ya KDN Kota Desa Negara Atau Penunjukkan Sebuah Persukuan Ini Menggunakan Kapital Jadi Suku Badui Dalam Nah D Ini Harus Kapital B Ini Juga Harus Kapital Karena Menunjukkan Istilah Tempat Ya Kemudian Ini Ada Kata Dilarang Mengapa Diberi Garis Bawah Ini Perlu Pembeneran Ya Untuk Kata Dasar Di Kedari Ada Tiga Kata Di Kedandari Itu Penulisannya Kita harus Menyesuaikan Kalau Itu Menunjukkan Sebuah Tempat Lokasi Atau Arah Maka Harus Dipisah Kalau Kalau Di Kedandari Itu Menunjukkan Selain Tempat Arah Atau Alamat Itu Tidak Dipisah Jadi Kata Dilarang Ini Kan Sebuah Kata Kerja Jadi Dia Itu Dilarang Tulisannya Tidak Dipisah Ini Salah Harusnya Digabung Kemudian Di Desa Kedesa Karena Ini Menunjukkan Tempat Desa Atau Arah Berarti Dia Ini Harus Dipisah Ini Penulisannya Salah Jadi Harus Dipisah Dengan Tanda Spasi Nah Itu Tadi Sedikit Bagaimana Cara Kita Membenahi Kesalahan Dalam Berbahasa Ini Itu Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Kaitannya Dengan Analisis Kebahasaan Dan Membenahi Kesalahan Berbahasa Dalam Teks Laporan Hasil Observasi Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Kita Semua Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Pada Pertemuan Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Ya Da Bers Kesehatan At Terima kasih telah menonton!